Saya mulai rekam, nanti tanda sudah mulai ada, silahkan. Halo, students. Good morning. How are you today? Oh, fine. Okay. I am happy to know that you are fine. How about your internet connection? Is it okay? Oh, sure. Okay, good. How about your breakfast? Sudah? Okay, good kalau sudah. Before we start our lesson today, let's pray together. Siapa yang mau memimpin doa untuk kita berdoa pada hari ini? Nurmena? Okay, silahkan pimpin doanya. Okay, thank you, Nurmena. So, students, don't forget to fill the present list nanti di Google Form yang sudah dikirim ke WA Group kalian ya. Hari ini, sebelum masuk ke materi, I want to ask you something. Kalian punya jam di rumah? Punya nggak? Do you have a watch or a clock at your home, maybe? Kalian pernah belajar tentang jam sebelumnya di kalian waktu SD? Di SD-nya? Oh, sudah. Jika ada yang bertanya, kalian tentang jam, apa yang kalian jawab? Misalnya ada yang bertanya, jam berapa sekarang? Oh, iya, betul. Sekarang misalnya jam tujuh atau jam delapan. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana menyatakan jam dalam bahasa Inggris. So, you can understand and use the expression in your daily life tentang jam ini nanti. Cara kalian menggunakannya di kehidupan kalian sehari-hari. So, I will show you the video and you can find the expression how to tell time in English. And then we will practice to make sentences. Kita nanti akan latihan membaca jam itu bagaimana expression yang digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu kita nanti akan membuat kalimatnya, cara membacanya yang benar itu bagaimana in English. Dan nanti di akhir kegiatan, kalian akan mengerjakan tugas evaluation, evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini. So, for the first, I will show you the video. Sebenarnya sudah dikirimkan ke grup WA kita. So, I hope you guys already watch the video. But I will play the video again. Nanti saya coba share videonya untuk kita tonton bersama ya. Hi, welcome. Kali ini kita akan belajar challenge the time. Mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. We learn how to use a clock, a quarter, a half, two and fast. Ya, jam tepat waktu. Quarter means 15 menit ya. Dan mengucapkan jam untuk two and fast. Itu menit dulu. Baru waktu jamnya. Biar tidak bingung. Ayo kita belajar sampai selesai ya. A clock menunjukkan jam waktu tepat. Jam satu tepat, jam dua tepat, dan seterusnya. Oke, sudah ditonton tadi videonya. So, kalian kemarin sudah diberitahukan di grup kita bahwa kalian menonton videonya. Kemudian kalian perhatikan ekspresinya yang digunakan. Ada yang sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh video tadi? Setelah mengatasi video, ekspresinya yang digunakan dalam menyatakan waktu. Ada yang kalian lihat? Yang kalian dapatkan? Oh ya, yes. Good. Menggunakan a clock. Terus? What else? Oh ya, a half. Ya, a half, a quarter, and two, and fast. Ya, betul. Nanti kita akan pelajari bersama ya. Any questions so far? Kira-kira ada yang belum kalian pahami tentang video tadi? Oh ya, supaya kalian lebih paham, Ibu jelaskan materinya sedikitlah. Nanti ini Ibu share lagi materi yang tadi di dalam video supaya lebih menambah pemahaman kalian. Oke, disini urayan materinya yang kita pelajari tadi, selain yang di video supaya kalian lebih paham. Ada penggunaan a clock. Disitu di jelaskan, kita menggunakan a clock untuk menunjukkan angka atau dalam bahasa Indonesia mengenalnya dengan tepat. Maka dibacanya a clock. Cara membacanya, disitu misalnya jam 12, dibacanya 12 o'clock. O'clock itu jika menyatakan tepat. Or 5 o'clock, jam 5 berarti. Or 6 o'clock, jam 6. Berarti yang tepat itu menggunakan a clock. Oke? And half pass, penggunaan half pass, berarti menggunakan jarum panjangnya berada di angka 6. Atau kalau di bahasa Indonesia, setengahnya, half pass. Misalnya, disini, for example, half pass 6. Berarti 6.30 atau setengah 7. Or 9 pass 6. Berarti, misalnya half pass 9. Berarti jam setengah 10. Begitu, penggunaan half. And quarter pass, berarti angka jarum, kita melihat di jam itu, jarum jamnya itu berada di angka 3. So, you can use quarter pass. Berarti lewat seperempat. Lewat seperempat. For example, disitu, jam 3 lewat 15 menit, dibacanya quarter pass 3. Or, misalnya, jam 5 lewat 15 menit, quarter pass 5. Oke? Clear, kira-kira? Oke, next ya. How about penggunaan quarter to and, or a quarter to? Disitu, jika jarum panjang, katanya berada di angka 9. So, you can use quarter to. For example, pukul 9 lewat 45. Jadi, dibacanya quarter to 10. Or, a quarter to 10. Jadi, kurang 15 menit, jam 10. Or, another example, misalnya, jam 3 lewat 45 menit. So, it's a quarter to 4. Paham ya? Oke. Kemudian, penggunaan pass and to. Kata pass and to berarti lebih atau kurang. Nah, disitu, for example, penggunaan pass, misalnya, jam 2 lewat 29 menit. 29 menit pass 2. Jadi, kita gunakan menit dulu, baru jamnya disebutkan, ya. Kita gunakan minutes. Tapi kalau misalnya, semisalnya itu kelipatan 5, misalnya, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, and 55. So, we don't have to use minutes. Cukup hanya menggunakan angkanya saja. For example, 2, 20, past 9. Berarti jam 9 lewat 20 menit. Kita tidak perlu menggunakan minutes. Tapi kalau tidak kelipatan 5, we have to use minutes. Ingat, menitnya dulu, baru jamnya. Menyebutkannya. Oke. Ada pertanyaan so far? Sebenarnya dalam penggunaan jam itu ada PM dan EM juga. Tapi Ibu tidak sempat memasukkannya karena ini waktunya terbatas. Jadi, mungkin next meeting, next lesson, mungkin kita bisa gunakan PM dan EM. Ini kita pelajari bersama bagaimana digunakannya di dalam penggunaan jam. So, any questions so far? No? Wow. Oke. Next, we will practice. Check your understanding about the time. So, I have 10 picture here. Gambar. Nah, gambar jam. Ada 10 gambar. So, kalian buat kalimatnya nanti. Atau cara membacanya. Nanti kalian bisa bergabung dengan kelompoknya dulu. Karena kemarin juga sudah Ibu berikan LKPD untuk activity 2 ini. Jadi, kalian bergabung dengan kelompoknya. Tadi sudah dibuat grupnya juga sebelum meeting ini. Jadi, silakan bergabung sebentar dengan grupnya. I give you 10 minutes to bergabung, untuk bergabung dengan grup kalian. Jadi, silakan bergabung dengan kelompoknya dulu. Ikuti petunjuknya yang diberikan. So, I give you 10 minutes to write your answer and join this meeting again. Oke? Kalian tulis cara pengucapannya yang benar bagaimana seperti yang dicontohkan tadi yang sudah kita bahas. Oke. So, mari kita cek bersama jawaban kalian. Ada yang mau menyampaikan jawabannya? Oke. Kelompok siapa yang terlebih dahulu? Silakan bacakan kira-kira hasilnya bagaimana. Kita cek nanti ya. Oke. Grup 1, please. Oke. Oke, very good. Thank you. Grup 2, how about your result about this activity? Oke. Amazing. Thank you. And group 3? Oke. Thank you, group 3. Luar biasa ya. So, the last group, group 4. Oke, wow. Very good. Thank you, group 4. So, mari kita cek sama-sama jawabannya. Oke. For number 1. Oke. 10 minutes to 12. Bagaimana tadi jawabannya? Betul? Oh, ya. Oke. How about number 2? 23 minutes to 12. Ada yang salah tadi ya? Oke. Tidak apa-apa. Diperbaiki. Oke. Number 4? 7 minutes past 10. Number 5? Oke. Number 6? 7? 8? Oke. Very good. Number 9? Oh, terbalik. Ya, tidak apa-apa. Perbaiki ya. Oke. Oke. Wow. Ada yang benar semua jawabannya tadi? Oh, ada. Kelompok siapa? Oh, group 2. Group 2. Oh, iya. Oke. Thank you. Oh, ada yang salah 2. Tidak apa-apa. Masih ada benar 8. Oke. Baik. So, from the lesson, kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Any question? Oke. Time is over. Waktunya udah habis, ya. Oh, iya. Ya, 15 menit. Wah. Padahal, saya masih belum masuk ke penutup. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gini ya, Ana ya. Manggilnya Ana atau Gabriel atau apa? What is your nickname? Ana, Pak. Ana. Ana, Pak. Ana, oke, Ana. Ini tadi ngajar apa? Listening, speaking, reading, atau writing? Saya mengajar... Saya mengajarnya untuk yang sebenarnya speaking. Eh, sorry. Writing juga ada. Writing. Jadi harus jelas itu karena sekarang ini... Speaking juga ada. K-13 itu kan KBK berbasis kompetensi. Kompetensi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu adalah communicative competence. Jadi kompetensi berkomunikasi. Itu harus jelas komunikasinya apa. Tertulis atau komunikasi lisan. Oke. Jadi setiap guru harus ngerti itu. Jangan sampai udah ngajar, panjang lebar, ditanya ngajar apa? Bingung, harus jelas. Di RPP-nya harus jelas. Jadi ketika merumuskan tujuan dari KD itu, harus jelas ini apa mereka memahami. Kalau memahami itu kan, apa namanya, itu bisa reading, bisa listening. Tapi kalau produktif, skill itu bisa speaking atau writing. Kalau di KD itu bunyinya menangkat makna, itu artinya itu pasif ya, pasif skill. Maksudnya itu memahami. Apakah bisa listening, bisa juga reading. Tapi kalau misalnya menyusun, atau menulis, itu productive skill. Bisa speaking, bisa writing. Maksudnya saya nanya tadi, ini ngajar apa? Ngajar apa tadi? Speaking atau? Speaking, saya dengan writing juga, Pak. Speaking dan writing? Iya, karena saya meminta mereka writing untuk tadi menulis dulu. Apa yang cara pengucapannya yang benar, lalu mereka ucapkan. Bagaimana cara pengucapannya yang benar juga. Lalu yang dinilai apa? Saya menilainya apa nih? Sementara saya lihat RPP-nya dulu ya. Keterampilannya untuk yang siapa? Penilaian, sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi enggak muncul di sini. Saya penilainya untuk speaking-nya. Soalnya ada enggak di sini. Paku itu di mana? Di Kalimantan Tengah, Pak. Di Kalimantan Tengah, ya? Dari mana itu? Iya. Barito Timur. Barito. Saya belum pernah ke sana, lewat kali ya. Lewat di atasnya pernah. Hutan semua, Pak. Hutan semua bagus kalau masih hutan semua. Karena Kalimantan itu kan dihantarkan nanti tahun 2030, hutannya tinggal 30%. Iya, memang sudah sedikit. Tapi kalau di daerah kami masih banyak. Nah, itu bagus. Dipertahankan itu. Dan sampai disaplok oleh para penambang batubara itu. Iya. Kalau tidak tambang batubara, sawit biasanya, Pak. Iya. Kalau sawit masih lumayan, tapi sama-sama masih sama-sama merusak lingkungan itu. Oke. Jadi ini penilaiannya. Tidak muncul itu. Kunci jawabannya kayaknya ini. Ini soalnya di Google Form, ya? Iya, Pak. Google Form. Misalnya kalau Google Form itu di-print dulu PDF, lalu landarkan di RPP. Sehingga dosen kan bisa melihat juga soalnya kayak apa. Ini tato ada kunci jawaban. Iya, Pak. Saya belum sempat, maaf. Enggak lain-lain. Kalau bikin RPP udah ring itu, soalnya kan harus muncul. Jangan dikasih link aja. Link ini kan, ya kalau biasanya sempat buka. Kalau enggak. Oke. Nanti di-print PDF, lalu nanti digabung di sini ya. Sebelum kunci jawaban. Dilampirkan. Ya, sebelum kunci jawaban ini kan soal dulu. Ini yang di sini hanya link aja. Oke. Lalu ini apa ini? Writing atau speaking? Saya menilainya untuk speaking tadi. Tapi itu oke. Tadi yang diajarkan tentang telling time ya? Iya, Pak. Tapi kok di sini kunci jawaban ISJ dan information matriko tidak hubungannya dengan telling time ya? Apa saya salah buka RPP nih? RPP 2 saya gunakan, Pak. Bukan RPP 1. Yang luring nomor 2. Iya. Itu walaupun RPP saya luring, tapi bisa digunakan daring juga. Iya, iya. Bukan tinggal bagaimana ini kan. Jadi yang dipakai yang RPP 2. Yang luring ya? Betul, Pak. Jadi saya ini ingin meluruskan dulu. RPP itu harus linier. Dari mulai materi sampai di ujungnya akhir itu evaluasi. harus segaris gitu ya. Nggak boleh. Di awalnya itu telling time, akhirnya beda gitu. Tapi kalau udah lurus oke lah. Nggak apa-apa. Nah, cuman. Kalau speaking. Kalau speaking. Itu sebentar. Soalnya. Oke, aktivitinya ini. Penilaian disiplin. Terambil. Iya. Ini soalnya nggak digunculkan. Iya. Harus buka link-nya. Itu form-nya baru. Ini jawabannya udah oke. Link time ya. Tapi kok di itu ada. Valence is a diligent person. Nomor tujuh. Valence is a diligent person. Itu apa hubungannya dengan telling time? Yang mana, Pak? Nomor tujuh. Coba buat nomor. Karena di situ saya buat. Valence is a diligent person. Saya buat conversation. Lalu di situ ada percakapan tentang kegiatan si violence ini. Bangun jam 5, begitu. Terus pertanyaannya apa kok jawabannya? Apa kesimpulannya? Jawabannya diligent person. Lalu apa kesimpulannya, Pak? Oh kesimpulan. Berarti kalau dia bangun jam 5, berarti dia orangnya bagaimana? Apa dia alas? Apa dia rajin? Nah, ini tolong dicatat betul ya. Kalau guru mengevaluasi murid, itu harus pakai teori. Bagi teori, jangan apa. Karena nanti kalau sudah masuk ke survey internasional, kayak bisa, kayak kalau situ, itu sangat-sangat-sangat berbasis teori. Itu nggak bisa semuanya sendiri gitu bikin soal. Nah, sudah punya bukunya Brown belum? Language Assessment. Belum, Pak. Belum ya. Itu teori yang harus dimiliki. Itu teori dasarnya. Banyak buku yang lainnya. Di dalam bukunya Brown itu, nanti cari ya. Nanti cari. Iya, Pak. Buku judulnya Language Assessment. Apa judulnya, Pak? Language Assessment. Penulisnya Brown. Iya, Pak. Di dalamnya nanti ada satu bab. Ada empat bab khusus yang membahas assessment itu. Assessing Listening, Assessing Reading, Speaking, Assessing Reading, Baru Assessing Writing. Dan di dalam tiap-tiap bab itu akan ditunjukkan. Misalnya, oh saya ingin mengajarkan keterampilan apa? Listening. Listening apa? Makro apa mikro? Terus jelas dari awalnya. Kalau makro, berarti saya akan tegankan ke ini. Kalau mikro, listening itu misalnya anak bisa mengenali perbedaan bunyi antara A dengan O. Itu listening. Kalau speaking, anak bisa mengucapkan bunyi yang berbeda A dan O. O pendek dan O panjang. Itu speaking. Kalau writing, dia bisa menuliskan misalnya dengan betul spelling sebuah kata. Urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Urutan kalimat dalam sebuah paragraf. Itu writing. Itu ada semuanya di bukunya Brown. Ini waktu kuliah dapat buku itu enggak? Enggak ada, Pak. Kuliahnya di mana? Di Pontianak? Saya di Palangkaraya. Palangkaraya. Sudah maafkan dosenmu ya. Jadi kalau dosenmu tidak membeli buku itu, maafkan dia. Sekarang cari ya. Cari buku itu. Karena ada di internet ada. Bisa di-download gratis. Cuma ya dibaca. Setiap kali bikin RPP, baca lah. Lalu ini saya besok mengajar speaking. Baca. Lalu ini ada assessing speaking. Lalu makronya apa, mikronya apa. Itu jelas. Nah nanti di soal itu akan muncul jelas. Soal yang makro itu ini. Yang mikro ini. Gitu. Jadi bikin rubrik. Di evaluasi itu. Oke, anak ya. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti muridnya bingung. Ini tadi kalau saya dengarkan rekamannya nanti belok-belok. Lalu itu. Dari mana? Wanda ini mau ngejar apa. Ternyata dia bingung juga. Writing apa? Speaking gitu. Gak boleh ya. Gak boleh bingung ya. Kalau memang speaking ya speaking. Dari awal sampai akhir speaking. Soalnya juga speaking. Nilainya juga nilai. Speaking. Nilai speaking nanti ada di bunyi yang peran itu. Makro itu apa. Mikro apa. Oke, begitu Bu Dita. Mungkin ada tambahan. Sedikit saja Pak Eko. Cuma mau menanyakan juga di sini. Karena model pembelajarannya itu adalah discovery learning. Mungkin Bu Ana bisa menjelaskan itu maksudnya. Maaf Bu, suara Ibu saya kurang jelas. Discovery learning apa penjelasannya Pak discovery learning. Jadi mereka diberikan stimulus nanti. Mereka memecahkan masalah tersebut. Menemukan solusinya bagaimana. Itu bukannya problem based learning. Bikannya apa Bu Ana. Antara discovery learning dengan problem based learning apa. Hampir sama sih menurut saya Bu. Harus baca buku ya. Jadi ini kalau metode pembelajaran disitu ditulisnya pendekatan saintifik. Ya kan modelnya discovery learning. Lalu metodenya ceramah, diskusi. Ceramah itu sekarang gak ada lagi ya. Ceramahnya dihilangkan. Sekarang pendekatan saintifik itu gak ada ceramah. Jadi guru memang gak boleh ceramah-ceramah aja. Yang boleh ceramah dosa. Kalau guru gak boleh. Iya karena dosa itu kuliah ya. Kuliah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab kuliah itu dalam bahasa Indonesia artinya itu harus ngomong yang banyak. Ceramah. Iya ceramah. Kul itu kan umumannya. Kata-kata. Kuliah itu jamaah dari kul. Jadi kata-katanya harus banyak. Itu dosa. Jadi ini kan ngelesnya aja sih. Gitu ya Ana ya. Jadi scientific. Nanti harus cari ya referensinya. Scientific itu langkah-langkahnya ini belum kelihatan nih. Itu ada itu artikelnya Pak Jokopriono ya. Nanti cari juga scientific learning. Cari aja di Google scientific learning. Kemudian Jokopriono gitu. Nulisnya Jakapriana. Ana ya. Supaya nanti jelas. Langkah-langkahnya itu apa tahap pertama apa dua. Ada enam. Kalau Pak Jokop itu. Memang aslinya enam. Scientific learning itu. Scientific approach. Itu ada enam. Supaya nanti bisa diperbaiki ya. Oke. Berita. Waktunya dah oke. Iya terima kasih Ana. Saya hentikan recordingnya. Bisa meninggalkan meeting room. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Oke. Belajar ya. Iya Pak. Iya. Iya. Ini saya sudah info Bu Diti. Supaya bisa memasukkan Bu Yus. Ini Ibu Ana sinyalnya yang hilang. Atau ini memang proses keluar dari itu. Masih blank dulu ya. Sekarang dah. Punya saya masih ada. Masih. Masih ada blanknya ya. Ini harus dihilangkan. Sudah-sudah. Berarti sinyal internetnya cepat punya Pak Eko. Ya tergantung amalkan perbuatan Bu. Jangan tergantung harinya. Ini hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Oh iya Pak. Harus bisa selesai sebelum Jumatan. Iya harus. Karena saya agak jahat Jumatannya. Dimana itu Pak? Ya Jumatannya Bian. Oh iya ya. Tapi Bapak bawa saja ada sendiri tau? Bapak bawa saja ada sendiri tau? Iya pasti. Pasti. Oh iya udah. Oh Pak Eko, Bu Yus sudah masuk? Oke. Halo Bu Yus. Halo Bu Yus. Sudah masuk atau sih? Loading? Belum, belum. On the way. Oh iya masih. Nah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yus. Bagaimana kondisinya? Sudah agak membaik Bu. Oh syukurlah. Ibu mau mencoba dulu sharing screen kami beri kesempatan? Baik Bu. Uji coba dulu ya silahkan. Sudah Bu. Masih loading. Tapi sudah ada notifikasi started sharing. Sudah berhasil Ibu. Oke. Nanti pakai video tidak atau audio? Tidak Bu. Oke ya sudah. Berarti kalau sudah siap saya akan mulai recording. Nanti kalau sudah muncul tulisan recording baru Bu Yus mulai mengajar. Baik Ibu. 3, 2, 1. Saya akan mulai.